Tanyalah Mataliti terpilih sebagai Ketua Umum PSSI di tengah keputusan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menyatakan membekukan PSSI. Dengan sanksi pembekuan ini, maka seluruh kegiatan yang dilakukan PSSI tidak diakui oleh pemerintah. Keputusan pembekuan PSSI dituangkan dalam surat resmi yang dikeluarkan oleh Kemenpora dan ditandatangani langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi. Dalam surat ini disebutkan bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga memberikan sanksi administratif yang intinya kegiatan keolahragaan persatuan sepak bola seluruh Indonesia tidak diakui. Pembekuan terhadap PSSI dilakukan setelah sebelumnya Kemenpora menyampaikan tiga surat teguran kepada PSSI terkait legalitas klub persepaya dan arema. Pemerintah akan membentuk tim transisi yang mengambil alih hak dan kewenangan PSSI. Hal ini dilakukan sampai terbentuknya ke pengurusan PSSI yang kompeten sesuai dengan mekanisme organisasi dan statuta FIFA. Terkait keputusan pembekuan ini, Ketua Umum PSSI terpilih, Lanyala Mataliti, menyatakan akan melakukan langkah hukum. Pembekuannya itu apa, kita lihat negara kita negara hukum, kita juga harus belajari semua. Ini negara hukum gak kalau memang? Oh ya pasti, negara kita ini negara hukum. Jadi apapun yang dilakukan sama Menteri Pemuda, itu nanti kita akan sampai ke bagian hukumnya PSSI. Jadi kita gak, saya belum belajari. Kalau kita lihat nanti, saya belum tahu suratnya kan. Nah saya akan menghadap, itu kan urusannya Johar sama Jogodriola. Ini kan sekarang Ketua Umum PSSI dan saya akan berurusan sendiri dengan Mempora. Oh ya pasti, pasti. Sampai jumpa di video selanjutnya.